Persib Bandung Nah ini tentunya juga untuk episode kali ini ya pasti juga sangat bahagia dan gembira sekali untuk para bobotoh khususnya para tribuners juga di rumah apa tuh nah tentunya di pertandingan kemarin ini Persib Bandung melawan Persi Solo ya akhirnya Persib Bandung memenangkan laga Betul dengan perolehan poin yaitu 31 ya Nah tentunya ini melihat atau mengetahui tentang pertandingan tersebut kan kita juga melihatnya kemarin tonton juga bahwa memang di menit-menit awal ini Persib Bandung sempat kegogolan nih Betul ini kebobolan lebih dulu oleh gol Jemerson da Silva Xavier ya pada menit ke-26 di tribuners nah namun tentunya juga Persib Bandung para pemain Persib Bandung kan sigap nih ya dan tentunya semangat juga ini menggolakan ke golawan golawan akhirnya ini pertama atau gua pertama ini tentunya digolakan oleh David da Silva melalui titik penalti di menit 45 dengan penambahan 5 menit juga ya dan tentunya juga masih David da Silva di gol kedua ini di menit 62 ini golnya bagus nih golnya bagus kedua nah betul dan tentunya juga untuk Fred butuhan ini tentunya mencetak gol ketiga ya di menit super power betul nah di menit ke-79 ternyata Nika ya nah tentunya ini menguntungkan untuk Persib yang akhirnya memenangkan laga tersebut ya dengan perolehan poin 31 31-31 berarti membawa pulang 3 poin juga betul sekali dan masih juga bertengger di posisi kedua nih runner up nih dengan perolehan sekarang yaitu 62 poin betul lebih unggul 5 poin di atas Persija Jakarta wah tipis juga ya Persib Bandung berarti ada pertandingan sisa itu dua pertandingan lagi ya betul sekali ya dan dua pertandingan tersebut juga tentunya kita terus doakan mudah mudahan juga ini di pertandingan sisa dua pertandingan lagi ya ini pasti Bandung stamina tetap terjaga ya dan dua pertandingan tersebut juga tentunya selalu dimenangkan oleh Persib Bandung harus bawa enam poin lagi semangat Persib nah tribuners tentunya juga kemenangan tersebut pun tidak luput dari peran David Dasilva nah ini kali ini Kak Ginan juga akan informasikan tentang berita David Dasilva betul ya yes benar banget nah ini disuangan berita bahagia juga begini ya dia juga menjadi rekor juga tapi David Dasilva ini juga menjadi pencetak gol terbanyak selama satu musim ini wih hebat 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 nah David Dasilva ini dia juga sudah memukulkan 23 gol dari 31 laga pada Liga 2002-2003 Liga 1 betul nah ini menjadi gol terbanyak gitu kan ya nah ini juga sebenarnya bisa menambah lagi pundi-pundi golnya di dua pertandingan terakhir Persib Bandung berarti nanti bakal ada melawan Persita Tanggeran dan juga Persi Kabo keren banget ya DDS ya betul kelihatan kan semalam juga dia mencetak dua gol dua gol jadi menambah lagi pundi-pundi golnya dan mudah-mudahan ini bisa terus konsisten sampai akhir musim amin amin gitu nah sebelumnya DDS itu satu golnya kegawang DO United membuatnya itu menyamai catatan Sudkio Lamso dan Sergio Vandic dua pemain itu selama ini tercatat sebagai pemain gol terbanyak Persib Bandung dalam satu musim dengan angka 21 gol keren keren langsung menyusul menyusul melebihi yes keren buat DDS mudah mudahan DDS di dua pertandingan terakhir bisa memukulkan lagi gol dan bisa menambah lagi pundi-pundi golnya lagi semangat buat semangat DDS juga Persib Bandung nah kita masuk ke informasi terakhir di Persib update episode kali ini ada apa Rizwan? nah tentunya ini untuk informasi kali ini memang cukup sedih juga ya prihatinkah betul prihatinkah juga karena kan memang di tengah kebahagiaan dari para Boboto juga Persib Bandung kan memenangkan kemarin laga dari Persib Solo ya tapi ternyata ini di tengah-tengah pertandingan biasa ya para supporter yang memang tidak bertanggung jawab mungkin oknum yes oknum yang tidak bertanggung jawab merusak suasana tersebut aduh sayang banget ya betul bahkan juga ini menurut Direktur Persib Bandung itu tadi Cahino pun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaklumi ya segala bentuk kekerasan ini baik kekerasan yang menjurus ke arah anarkisme juga seperti itu bahkan juga ini dikatakan juga oleh para pelatih ataupun juga diungkapkan oleh pihak Persib Solo melalui unggahan Instagramnya yang sama juga sama juga ya seperti Persib Bandung tidak akan mentolerir ataupun tidak akan memaklumi segala bentuk kekerasan di dalam pertandingan sepak bola nah kalau bisa sih ada sanksi yang berat ya misal kayak kemarin tuh yang nyalain flare gitu karena di band dari stadion secara langsung saya setuju itu setuju banget biar menjadi apa ya namanya pembelajaran juga biar menjadi waspada juga biar juga disiplin ya gak sih itu mengganggu loh sebenarnya ya mengganggu karena kalau misalnya ada kejadian seperti ini ada pasti tokonya Persib ada kena denda gak Persib? Persib sejauh ini memang belum ada denda ya belum ada denda ya tapi tokonya ada denda juga nanti bakal kesusahan juga buat izin-izin penonton secara langsung itu dia buat apa sih lagi Ramadan juga lagi puasa gitu ngapain sih have fun on Tombo itu have fun betul Persib Bandung sudah menang jangan dicorengi sama ulah-ulah oknum-oknum yang hadir seperti ini betul betul ya setuju banget jadi kita berharap buat Boboto dan juga Tiburus yang nonton ke stadion atau dimanapun juga hindari keributan hindari anarkisme hindari sara-sara karena ini bola itu apalagi Persib Bandung itu dinikmati gitu kan ya itu keceritaan kalian kepada Persib Bandung tunjukkan dengan baik dan positif gitu betul sekali dan memang harus digarisbawahi juga kan ini masih ada dua pertandingan tunda ya jangan sampai ini di dua pertandingan tunda ini kita atau adalah oknum yang tidak bertemu jawab ini kembali melakukan hal yang tidak terbunyi tersebut betul ya mudah-mudahan di dua pertandingan tersebut aman aman mudah-mudahan ya tolong digarisbawahi disiplin jangan sampai membuat onar karena dua pertandingan sisa terakhir Persib Bandung ini harus bisa bertahan di runner-up ya begitu pokoknya semangat buat Persib Bandung Driveners itu dia tadi tiga informasi teradet tentang Persib Bandung untuk hari ini nah buat kalian yang suka tentang video ini kalian boleh like share dan juga subscribe untuk videonya dan jangan lupa terus selalu menyaksikan Persib update selanjutnya betul dan jangan lupa juga untuk terus update informasi terbaru juga di tribunjabar.id tribunjabar.com tribunjabar.com dan juga tribunperiangan.com kalau gitu sehat-sehat ramadhan dan saya Gina Nyeruggeraha pamit undur diri ketemu lagi di Persib update selanjutnya dan Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung ya sampai jumpa Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih